Intro Menurut seorang pakar pertanian pada abad ke-7 Yaitu Syekh Zakaria Yahya bin Ahmad bin Muhammad Al-Awam Atau yang biasa masyukur disebut dengan Ibnu Al-Awam Dalam kitab pertaniannya Al-Filaha Beliau berkata bahwasannya ilmu dasar pertanian adalah pengetahuan tentang tanah Sahabatani sekalian pada video kali ini saya akan sharing Tentang bagaimana mengetahui jiri-jiri tanah yang tidak subur atau tandus Sahabatku sekalian ada tiga poin terpenting dalam hal ini Yang pertama bagaimana cara mengetahui jiri-jiri tanah yang tidak subur Yang kedua manfaat apa menganalisa kesuburan tanah sebelum olah-olahan Dan yang ketiga tentunya apa sebabnya terjadinya tanah yang tidak subur tersebut Sahabatani ikuti terus video ini Bagi yang sudah subscribe terima kasih Dan yang belum subscribe Mohon kiranya suju untuk mendukung channel kami Agar semakin bermanfaat Dengan cara like, komen, dan subscribe pada channel ini Jiri-jiri tanah yang tidak subur Yaitu ditandai dengan tumbuhnya tumbuhan liar Yang mirip dengan tumbuhan putri malu Dia berduri, berbatang keras Dan lama-lama akan menjadi semak-semak Namun tumbuhan ini bukan berarti tumbuhan yang berbahaya Bagi tanah itu sendiri Ini sebagai indikasi bahwa tanah ini tanah yang tidak subur Dan tentunya tumbuhan ini akan bermanfaat bagi tanah itu sendiri Nah untuk membahas tumbuhan ini Kenapa bisa tumbuh pada lahan yang tandus Dan apa manfaatnya kita akan bahas pada video berikutnya Yang kedua apa manfaat Daripada mengetahui sejak dini Sebelum lahan kita diolah sebagai lahan pertanian Kita melihat tanah itu subur atau tidak subur Tentunya sebagai ukuran Sebagai barometer dalam kita nanti mengaplikasikan pupuk dasar Ketika tanah kita ternyata tandus atau belum subur Maka tentunya aplikasi pupuk dasar Akan disesuaikan sebagaimana yang dibutuhkan oleh tanah Namun ketika tanah kita itu sudah subur Maka aplikasi pupuk dengan adar yang sekiranya tidak berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan Tentunya tidak baik bagi apapun dan bagi siapapun Yang ketiga Lahan yang kurang subur Atau lahan yang terindikasi Tidak memiliki unsur hara yang cukup Dengan adanya tumbuhnya tumbuhan liar Sebagaimana yang disebutkan di awal tadi Itu ada beberapa sebab Yang pertama biasanya terjadi pada lahan yang bekas galian Kita meratakan lahan untuk lahan pertanian dengan alat kerat Biasanya itu akan tumbuh pada lahan yang dasar Karena unsur hara tanah Itu akan lebih dominan berada di permukaan tanah Dan kurang lebih tidak lebih daripada 20 cm dari permukaan tanah Nah ketika tanah itu dikeruk terlalu dalam Dengan tujuan perataan untuk membuat sebuah lahan yang lebih ideal lagi Maka biasanya di awal tanah tersebut akan menjadi tanah yang tanus Yang kedua Tanah yang tercuci Biasanya di bataran-bataran sungai Di bataran-bataran sungai Sering sekali adanya tumbuhan-tumbuhan yang semacam ini Ini menandakan bahwa unsur hara yang terdapat pada tanah tersebut Tercuci oleh air Menguap oleh sinar matahari Sehingga yang dapat tumbuh pada lahan itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang semacam ini Yang ketiga Tanah yang tidak memiliki daya ikat yang tinggi Atau tingkat porositas daripada tanah itu terlalu tinggi Seperti tanah berpasir Ini biasanya muncul tumbuhan-tumbuhan seperti ini Ini menandakan bahwa tanah itu kurang subuh Sahabat Tani Munculnya tumbuh-tumbuhan liar yang menjadi indikasi bahwa tanah itu tidak Subur itu bukan berarti bahaya bagi petani yang tetap imun Agar kita lebih berpikir Itu bagaimana aplikasi pupuk perbaikan tanah Dan memilih komoditi yang tepat untuk tanah tersebut Sahabat Tani Kita akan lanjut pada season berikutnya Yaitu manfaat apa Tumbuhan liar itu bisa tumbuh pada lahan yang tidak subuh Terima kasih telah menonton!